Hai semuanya, ketemu lagi di channel youtube Dapur Riri Kali ini aku ingin berbagi ide jualan yang sangat enak, yummy banget Yaitu Avocado Milk Cheese Pertama-tama siapkan panci untuk memasak Disini aku menggunakan saucepan IN18SP dari Idealife Online Pancinya ini keren banget, anti lengket, teknologi Jerman Dan bonus tutup kacanya itu bisa berdiri Setelah itu siapkan spatula Disini aku juga menggunakan spatula side dari Idealife IL172A Bahannya silikon, tahan panas tentunya Dan juga handlenya terbuat dari kayu berkualitas Kemudian aku juga mau kenal ini produk Idealife Yaitu knif set IL163 Ini pisaunya tajam Di asah tidak kopek seperti merek lain Dan bahannya stainless steel Nah selain pisaunya juga ada knif holdernya nih IL16A Dari Idealife Online Bahannya plastik berkualitas Dan ini sangat rapi banget Jika digunakan untuk menata pisau seperti ini ya teman-teman Oke setelah agar-agarnya dingin Kita potong seperti ini ya Kemudian disisihkan dulu Next bar selanjutnya Yaitu ada alpukat Ini sekitar beratnya 500 gram ya teman-teman Dan pastikan sudah matang Setelah itu dipotong aja seperti ini Kemudian langkah selanjutnya Siapkan blender Aku menggunakan Glass Electric Blender Set IL220A Dari Idealife Ini blendernya keren banget Bahan stainless steel Pisaunya tajam Dan sangat cepat untuk menghaluskan bumbu Lalu selanjutnya Sekarang kita akan buat milk cheese-nya dulu Bahan-bahannya sudah tertera di video ya teman-teman Untuk blender yang juk kacanya ini Cukup besar ya teman-teman Kapasitasnya 1,5 liter Bahannya terbuat dari kaca yang sangat tebal ya Oke setelah itu langsung aja Kita blender hingga halus Setelah siap semua Terakhir tahap penyajiannya Bagian bawahnya kita kasih alpukat yang sudah di blender tadi Kemudian agar-agar Lalu aku juga menambahkan nata de goko secukupnya Untuk varian isinya ini teman-teman bisa variasikan sendiri ya Lalu disiram dengan milk cheese-nya Terakhir Tambahkan potongan alpukat Lalu aku juga menambahkan biji selasi Nah avocado milk cheese-nya disimpan dulu di kulkas Biar lebih enak Setelah aku simpan Avocado milk cheese-nya sudah siap dinikmati Ini asli sih Enak banget Yummy banget Dan creamy Oh iya teman-teman Untuk harga jualnya Kalian bisa kira-kira sendiri aja ya Karena biasanya bahan baku tiap daerah itu pasti beda-beda Oh iya Untuk info dan pemesanan produk Ideal Life Kalian bisa cek di description box Oke teman-teman Cukup sekian tutorial kali ini Mudah-mudahan resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di next video